jadi dari mana tadi bang? keliling-keliling lah bang makin dekat makin sibuk ya bang? makin dekat makin sibuk harus yakin dan semangat bang tapi ku tengok rame sekali sepando abang di jalan-jalan ya Assalamualaikum tuh apa kabar? ya tuh ini tuh bang Jonah kan sering kita lihat selama ini kan rambut udah makin putih aja tuh ya gak uban tuh ya udah kecil kopi lah tuh kopi tuh apa? pertemuan timnas gak diganti-ganti baju tuh ya belum move on itu berapa hari nih? kalau menang gak apa-apa sebenarnya sayang juga maksimal kalau peminjaman itu harus maksimal jadi meninjam nih nampak nih agak ori gitu awam mana sanggup? boleh yang kayak gini mau menang mau apa tuh kita tetap cinta sama siapa bola makanya aku pakai terlalu apa bang bang kopi apa tadi? kopi hitam lah tuh apalah tuh sama ya manis? pahit? gak usah pakai gula tuh gak usah pakai gula ya wali? hidupmu udah pahit pakai gula aja ya oke lanjut lanjut bang jadikan aku mau nanya nih bang apa bang kemarin itu kan debat terakhir itu wakil ya bang iya itu kan rame di media sosial menterjemahkan apa yang dilakukan Gibran oh ya pas Gibran gak gini-gini? ada yang bilang upaya ibaratnya membalaskan sakit hati pak Prabowo saat itu pernah di permalukan gitu kan kalau dari abang memandangnya gimana bang? sebetulnya kalau dari awak bang bukan membalas sih bang yaitu kan secara spontan ekspresi itu kan ya namanya kita gaya-gaya mudalah bang cemana pula ya biasa-biasa aja lah yang sana mungkin agak baper-baper kali kan justru kalau formal gak menarik iya iya lah tapi aku rasa ada bagusnya sikit bang karena biar tau juga apa ya orang yang pernah didukung orang yang pernah dibesarkan ya kalau kita bilang ini agak lain ini bang kalau biasa anak Medan agak lain kita tau kayak ngomong makasih gitu kan ya kan ya kan kalau bukan anak Medan gak tau lah bang kan ini malah menyerah aduh malah ibaratnya abang lah bang kalau perkara etika kita yang muda-mudanya harus sopan santun jadi orang bang karena dengan bermodal sopan sama santun yang pasti senior-seniornya senang bang ya belajar terus sampai sekarang tuh ya gara-gara yang debat kemarin tuh ya terus aja etik-etik-etik itu apa sih abang memandang itu udahlah tuh perkara etika tuh mau beli kaca aja lah tuh banyak-banyak kan kalau besar cermin cermin ya pandangin sikit terus kan ada pertanyaan yang dianggap receh itu bang green fleshian itu kalau abang memandangnya receh gak itu sebenarnya itu bukan receh sebenarnya bang ya tentang pemahaman aja sih bang ya wajar juga lah masing-masing calon kan harus punya pertanyaan yang dia rasa yang orang kalau memang betul-betul paham ya itu hal yang biasa-biasa saja gak receh sih bang tergantung kita menyikapi lah bang apapun itu pertanyaan tergantung kita orang yang menyikapi bang tuh kasih tuh siap ini dia kopinya bang king jantan agak-agak bangun terus nih jantan tuh izin ya tuh wah ada gorengan adalah cita lengkap jadikan bang terakhir kampanye Pak Prabowo kemarin tuh baru sekali ya bang baru sekali itu dan pecah iya kan Alhamdulillah ini hari Sumatera Utara pas kedatangan beliau sangat senang terutama beliau sendiri sangat senang di Sumatera Utara antusias masyarakat antusias para partai pendukung dan antusias para relawan itu diluar dari dugaan kita bukan tumpah-tumpah masyarakat bang Blue Bear berarti di atas ekspektasi iya awak pun jantungan juga bang ya kan wah kurangnya kali ini tapi oke juga lah kan mau ubat nakulah apa upaya yang dilakukan sebenarnya dibalik kesuksesan itu ya kalau upaya organik ya bang organik ya antusiasme masyarakat itu nggak bisa lah bang orang di bendung rasa sukanya itu bang mana bisa kayak abang suruh lo sama cewek dibuat-buat enggak mana pula nampak alaminya itu ketika ada yang ngasih kucing itu bang oh itu di sana oh itu dimana tuh di Batam tuh di Batam, Efri oh bukan di sini ya bukan kalau yang kucing itu ada waktu itu itu orang Labuan Batu yang ditolong Pak Prabowo putus kakinya oh iya iya kan Nabila Nabila itu baru tolong Pak Prabowo dipanggil untuk diobatin iya kasih bantuan emang sampai sekarang Labdua masih dirawat dan lagi penyembuhan bang setelah yang kampanye kemarin di Medan lah ya itu kan baru sekali tuh kampanye di Medan ada pengaruh nggak dengan apa ya katakanlah kalau kalau silah-silahnya tuh elektabilitas dari Pak Prabowo dan Mas Kubrat di Sumatera Utara ada peningkatan atau staknan atau bagaimana Alhamdulillah nih tuh Tuh sambil gini lah tuh makan kuih bohong tuh biar kau ngomong jujur gak suka bohong-bohong sama gak suka pitnah hahaha ah gimana oh kalau dicek kok ke kopi tau kan tuh kalau anak kampung ini tuh kalau untuk air stabilitas setelah Pak Prabowo kesini itu makin Alhamdulillah makin naik terus tuh suruh pergi taniari Alhamdulillah menaik terus doakan lah doakan tuh doakan bang sama doakan seluruh masyarakat ya bisa kita menang sekali putaran lah kalau bicara target bang? kalau target target kami di Sumatera Utara khususnya bang itu 60% bang 60% 60% jujur tuh gak suka bohong-bohong awalnya makin bohong takut lawan 60% ya itu memang target awal sebesar itu atau setelah melihat ini bang setelah melihat pergerakan dari awal lah Tuk dari awal namanya target kalau setelah melihat itu namanya gak target Tuk melihat situasi ini gak target revisi revisi nah dengan target sebesar itu apa yang sudah dilakukan TKD semua? tuh kalau kita ini hari melakukan hal-hal yang langsung bersenduh dengan masyarakat kemudian kita konsolidasi partai konsolidasi relawan berbuat terus berjalan terus kepada masyarakat dengan sisa waktu 16 hari lagi ini kan harus betul-betul 16 hari lagi Tuk makanya kok bisa masyarakat jangan sampai golput lah ya Tuk sayang 16 hari ya 16 hari betul-betul betul-betul kalau ininya bang ini kan kalau kita memandang ini kita flashback ke 2019 2014 2019 nah itu kan Pak Prabowo tuh menjadi kontestan Pilpres juga lawannya Pak Jokowi ketika itu kan ada daerah-daerah tuh yang yang tanda kutip tuh punyanya Pak Jokowi ini daerah ini punyanya Pak Prabowo kalau sekarang bagaimana ini Pak? gambaran gambaran kasarnya gak? secara general ya Tuk masih masih basisnya Pak Jokowi itu pindah gak? ke Pak Prabowo sekarang? iya itu kan banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu kan dengan ya bisa dibilang lah ya Pak Pak Prabowo itu sekarang eh Pak Jokowi itu sekarang berada di pihaknya Pak Pak Prabowo apakah kalau di Sumatera Utara yang daerahnya Pak Prabowo itu apakah yang daerahnya Pak Prabowo ini hari makin kuat makin kuat iya yang daerahnya Pak dulu dan Pak Jokowi Alhamdulillah suaranya juga mengarah ke Pak Prabowo sudah sudah mengarah ke Pak Prabowo kan tau juga kan karena kan salah satu program dari Bapak Prabowo yaitu melanjutkan program Pak Jokowi tapi gak bisa dipungkiri ada juga suara Pak Prabowo yang kemarin di 2019 kuat di Sumut di Medan di Medan itu beralih juga sebagiannya iya gak bisa kita pungkiri tapi kan perkara komunikasinya nih bang kalau gak diacakap gak dirasonalkan ya sama lah bang kalau kita mau kalau gak kenal sama orang yang gak tau pasti kan orang nerka-nerka kok diajak kawan ngobrol cerita orang tau paham bang itu gak cuman lo ulo ya kan banyak ulo 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 pening juga ya kan iya 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 ya itulah kalo kata Pak Prabowo tapi iya itulah awak pun surya ibu-ibadah kui bohong itu namanya aja yang kuih bohong iya kan kita bilang kuih bohong sebenernya gak kuih bohong namanya apa namanya kuih bohong kuih bohong lah ini kan saudara sama cakui iya beda bentuk aja makanya dia bohong harusnya dia panjang mulet gak ada isinya jadi bang pemilu kali ini kan diramaikan sama Genzi atau generasi alfai itu kayak mana nih strategi aku lihat ada kemarin tuh Mobile Legends tapi kan gak hanya sebatas itu penetrasinya kalau dari TKD gimana? kami nyari fokus bangli kepada Genzi Genzi milenial ya alhamdulillah kan kita tahu lah seri-seri anak-anak milenial ini apa kita kemarin baru buat kegiatan kayak kegiatan baru mengenalkan sosok Pak Prabowo melalui musik di pinggir jalan jadi kawan-kawan seperti bisa mengeksplor dirinya sendiri kemarin kita buat di kesawan terus banyak kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang kemarin kita motoran nanti ini event mobil terus yang kebawah kita buat sepedaan jadi seluruh kalangan ini dapat gerak jalan jangan nanti dibilang bermain di kelas atas menengah kelas menengah mingga mulai dari mobil kereta sepeda motor sepeda jalan kaki apalagi orang mau komplain habis lebaran ini tapi dengan cara itu antusias 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 karena kan genji ini agak susah ditebak ini untuk bang ini genji ini bang sering-sering aja pak kayak kalian ngomong dimana aku boleh datang kesana aja aja ngobrol berbaur kita bang berbaur lah orang kan mohon maafnya bang ya apasih ini politik ya kan masih apatis tapi kalau kita datangnya mereka ngasih pemahaman oh iya iya puasanya kalian ini gak boleh diem tentang politik ini gak boleh gak ikut ambil andil karena masa depan bangsa kedepannya ini Indonesia masniah fondasinya itu lah anak-anak muda kayak kita-kita ini lah toh sorry toh iya agak tua toh kami toh atasnya aja yang tua bang kalau bawah nggak iya 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 bawah tetap muda ini kalau kita bicara soal anak muda itu lah ya ini sepertinya kan semua karena tadi seperti si Taci bilang pemilu 2024 ini pemilunya anak muda itu sekitar 50% level ya 52% itu bukan hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran saja yang menyasar menyasar kalangan anak-anak muda itu memang sejauh ini ya kalau aku melihat dari dari di lapangan ya sering juga disini bangga anak-anak SMA juga ya kan mereka dari dari apa ya salah satunya yang paling paling mereka suka itu adalah tampilan tampilan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang di unik unik seperti apa itu ya seperti Disney Disney Pixar gambar gambar-gambar kartun gemo ya itu mereka suka itu bang untuk ke depan ini dipertahankan seperti ini gak? ini kan berapa hari lagi 2 minggu lagi itu kan udah menjadi identitas identitas ya sepertinya dipertahankan biar gak kaku-kaku kali lah kita kaku-kaku kali dari kampanye-kampanye yang pun searahnya mengarah ke situ kan anak muda yang gaye-gayenya selu, santai nah pasti kita tuh diajarakan tuh termasuk dalam debat terakhir kemarin nanti tuh pake jaketnya hahaha itu ada yang nanya kemarin tuh bang gimana belinya tuh keren nanti cobalah tuh awak tanya-tanya lah tuh awapun gak gak apa konfirmasi juga tuh belinya kayaknya desain sendiri tuh kayaknya Naruto Naruto kalau program lain apa pak misalnya musik atau apa yang program yang nyari pak Prabowo punya tuh sama Mas Gibran yaitu makan siang dan beberapa susu gratis itu 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 banyak yang banyak yang tanya tuh makan siang dan susu gratis kalau aku apa ya mengambil ustaz ternama kita tuh uangnya dari mana nah itu udah disiapkan gak sudah dikaji tuh tuh sudah ada tim kajian sudah ada tim kajian pasti kan memang memungkinkan gak mungkin kan lah tuh kalau gak berdosa besar tuh tuh kalau buat program kurang gak habis tuh gak terlaksana karena sumpah ya raya Indonesia raya tuh iya kan iyalah gini juga tuh kayak kita lah dulu kan tuh SD apa kan harus apa tuh namanya kalau kita dapat susu kan giji kita sehat terus stunting pasti dari ibu hamil udah berkurang terus juga membantu kita gak perlu lagi makan siang sudah di sedai di sekolah giginya sudah pasti terjamin gitu jaman aku SD ada tuh dikasih kue dia di bagian kue enggak kue-kue kemudian susu ada jaman itu ada dulu SD gak ada makanya kayak gini tuh makanya kita agak beruntung aja badan gue besar jadi kan bang kemarin Pak Prabowo sering berulang kali bilang jangan menyerang pihak lain di awal-awal memang aku lihat tiga pendukung ini memang santai-santai tapi makin kesini kan kita lihat makin panas nih bang iya yang lain panas kita selu-selu aja kok ngapain kita kita mengedepanan politik riang dan gembira kok santun riang dan gembira kok ngapain ambil pusing bang biar aja lah orang itu menyerang apa itu kan tandanya gini lah bang logikanya ya kalau kita dipitnah kalau kita jelein berarti kan kita lebih bagus dari orang itu itu masuk logika kan bang ya udah biar aja siapa yang mempitnah itu sifat yang gak bisa dihilangkan terserah lah orang mempitnah kita gimana tapi kita diem aja lah tapi itu nanti dibilang dijogetin aja ya jadi mau diapain dipitnah dimasuki hati setruk pikirin ngapain lah jadi gak ada apa ya katakanlah semacam upaya-upaya hukum gitu malah karena belakangan itu kan semakin ini ya terutama yang menyerang mas Gibran pasca debat debat terakhir kemarin malah capek sendiri juga biar ya ajalah jadi orang tuh yang ikhlas aja ya kan ikhlas udah dibantu tau berterima kasih gak pundang makasih ya wis tau karakternya kayak gini ya udah gak usah terlalu mikir yang kemana-kemana lah biar ajalah tapi kalau kita lihat ada juga yang melaporkan ya bang mungkin di luar ini ya bang ya kami Sumatera Utara belum ada ya bang laporan tapi gak ada yang apa nih kalau aku gak gak silap ya yang yang melaporkan itu justru kayaknya bukan dari tim PKN dan sebagainya tapi masyarakat biasa pendukung biasa ya itu mungkin saking cintanya cuman gini loh bang kayak inilah kasus yang terakhirnya yang menyentil emak-emak kenapa kan itu yang yang ribut emak-emak kayak mana lah bang ya gak bisa kita tahan juga kalau orang mulai itu sah-sah aja ya namanya setiap warga negara mendapatkan hak yang sama itu salah kalau mereka melaporkan tapi secara kami dari TKD gak ada melaporkan malah kita yang dilapor-laporkan yaudahlah tapi kalau itu memang kita le kita anggap sudah melampungi ambang batas dan kita rasa ini sudah tidak manusiawi ya wajar kita tempuh ini belum ya? ini belum ada santai-santai aja lah biar aja capai sendirinya itu jadi bang ini kan di tengah kesibukan abang sebagai ketua TKD Sumut abang juga di sisi lain sebagai caleng nah ini gimana nih bang? ya ini hari memang itu harus dijalani yang pertama yang namanya amanah harus betul-betul dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab penuh rasa tanggung jawab sebagai caleng itu pilihan jadi antara amanah dan pilihan ini harus sinkron semuanya harus sinkron terus sejalan toh juga kan sejalan mempunyai Pak Prabowo dan kami juga partai kami punya Pak Prabowo langsung sudah film mana bang? Sumut 1 aku menjadi Sumut 1 ya Sumut 1 itu? sudah saudara abang wulillah lumayan Sumut 1 itu Sumut 1 itu ada apa aja bang? Medan Dili Sergang Sedang Bedage lebih tinggi tuh 4 dera ya? iya nomor urut 2 pas pas ya 2 jadi ini jalan dari setangan juga ini presidennya nomor 2 partainya nomor 2 calengnya pun nomor 2 berarti 2 2 2 2 2 2 emang bang jona ini tuh kita lihat jalannya mulus terus kayaknya dari kecil ini abang sempat ngejar layangan main BMX ditaruh aku aku main layangan cari cari apa tuh namanya layangan lewung habis itu ngebandre kalau ada benang lewung kan kita itu kecilnya dimana bang? mabar lah kalau abang ini abang itu namanya aqua tutup aqua taruh di sepeda abang nguk 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 ya capek mandi mandi pikir gak sempet merasakan itu tuh mandi mandi sungai sungai waduh apa capek lah tuh jadi sekarang abang juga ketua hipni ya bang? alhamdulillah nyari ketua hipni sudah berapa lama bang? saya dilantik 2021 saya berjalan 3 tahun jadi pengusaha itu kan ada tiga bayi nasab bayi nasib bayi desain kalau ini bayi nasib nasab nasab oh nasab garis tangan ya iya turunan nasib nasab nasib desain desain kalau di nasib berarti apa enggak nasab? orang tua dulu apa? ini yuka usah butut pengepul iya berarti asli medan ya bang? asli medan ini mabar pinggiran sana deket kim tapi di umur 23 tahun udah punya tiga perusahaan iya nah itu kayak mana ceritanya? awak umur 23 tahun masih gelandang kan berkat semuanya itu kan kalau anak medan bilang modal pergaulan ya kan? modal pergaulan pandi-pandi bergaul sama pandi-pandi menjaga kepercayaan yang enggak yang enggak bisa dibeli cuma satu kepercayaan kepercayaan kalau rezeki masih bisa dicari kalau kepercayaan udah hancur mana bisa kalau udah kasih kepercayaan dipegang dilaksanakan dilaksanakan dan betul-betul dijalankan itu yang bisa ini awal tertarik ke dunia bisnis itu gimana bang? dari kuliah atau dari sekolah? dari sekolah ku dulu ya memang dari aku belum lahir pun mamak bapak ku jual kedih sampah aku ya kan? kedih sampah kan kita tahu kan lontok nah itu kita bahasainya kedih sampah kan? kedih sampah gitu isdi tutup itu ya itulah usaha-usaha abang sendiri awalnya apa? aku awal awal menjadi pengusaha itu usahanya apa? usahanya? dulu awal-awal pertama kali apapun yang diminta orang oh harus usahakan lah oh aduhai aduhai pelugada lah pelugada agen dunia akhirat sih tapi tumbuh di tengah-tengah kalau kita bisa bilang mabar itu kan agak-agak ekstrim mabar menyumbuh mulia itu Marelan 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 agak agak sob ya agak sob ya berarti sana lebih lebih ini lagi lebih serem lah bunjing ya loncat itu yang membuat kita jadinya secara mental terbentuk ya terbentuk intinya kan jadi seorang pengusaha ini mental-mental dan mental awalnya nggak ada seorang pengusaha yang tiba-tiba langsung berhasil bohong itu pengusaha itu kan jadi bangun dan anak tangga itu pasti naikin aku aku sebelum jadi pengusaha aku pernah jadi sales sales salah satu apa itu namanya sim card kita dulu kan jaman-jaman kartu perdana kartu perdana bagi-bagi aku di salah satu mall besar aku di jejein sama kawan ku ya udahlah yuk ngapain kita malu kita nggak mencuri kita nggak bohongnya orang ngapain kita malu hidupan apa adanya aja lah tuh nah sekarang di saat orang main-main aku udah kerja keras dari dulu jaman SMA aku udah tentuin bapakku bersihin besi kucet aku jual bahkan kok disuruh bapakku dulu Dek jual dulu besi ini kesana misalnya toko A tapi kan di jajaran toko A ini kan banyak toko A, B, C dan D ya kan aku kelilingi dulu misalnya toko A ini bapakku yang penting yang penting barang ini harganya 100 ribu modelnya nanti jual 120 ribu aku keliling lah mana yang lebih mahal sementing kan sampai ke bapakku 120 ribu kalau aku jual 125 ribu kan itu 5 ribu satu aku iya iya kulilingin mana yang lebih mahal ya lumayan 5 ribu paling berapa banyak berarti bisa dibilang didikan pengusaha itu dari orang tua ya dari orang tua dari orang tua dari kecil abang memang apa ya katakanlah ya bercita-cita lah ya bercita-cita jadi pengusaha atau gimana kayak tasli kecil-kecilnya mau jadi pemain bola sayangnya sayangnya gak masuk kategori Sintayong nih badannya hahaha aku kecil-kecil cita-citanya salah satu menjadi inilah abdi negara oh iya PNS tentara tentara atau PNS polisi polisi tapi niatnya salah jadi itu supaya deket di oh niatnya salah enggak 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 buli rupanya jadi pas mau jadi pengusaha niatnya untuk banggai orang tua Allah kasih jalan supaya bisa halo dek adek adek berarti itu ya tapi kapan ininya bang? kita bilang lah ya peralihan iya memang kan banyak orang seperti itu cita-cita ini akhirnya jadi ini abang kan sempat jadi pengusaha tapi sekarang berkecimpung di politik juga sejak kapan berpikir untuk terjun ke politik aku terjun ke politik dari tahun 2013 lama lama dulu jadi salah satu tim pemenangan di Dapil dulu namanya Dapil 10 yang tersimali Alhamdulillah caleg yang kita usung itu duduk di Provinsi ya udah disitu lah Wak Pandi untuk bercakap sama orang Pandi bersosialisasi toh Alhamdulillah ini semua adalah rahasia dari hidup gak tau juga kita sampai di titik ini baik-baik bersyukur aja lah udah banyak-banyak bersyukur jangan pernah nyakitin orang banyak bantu orang berbuat baik sama orang hidup kan gak ada yang tau tuh ini hari kau bantu orang kau pasti akan dibantu orang juga bukan dari orang yang kau bantu kita gak akan tau siapa yang bantu kita berisi hidup gitu aja lah ikhlas-ikhlas aja lah hidup ini jangan pernah mohon maaf nih pernah menjelekkan tempat dimana kita bekerja sedangnya nasi yang kita makan kita pernah dari situ tapi jangan pernah juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah membesarkan kita oh iya itu kan harus gak boleh lah karena hidup ini tentang seleksi alam kau tidak berterima kasih besok kau pasti digituin juga orang bukan dari orang yang kalau gitu kan tapi mungkin orang lain kan kita gak tau baik-baik aja lah sama orang gak usah yang gak usah inilah tau lah dari mana berasal dan tarik tau dari mana dibesarkan itu hanya harus diingat ya diingat lah jangan pulak ditikam dari belakang ya pak aku kan gak bahaya apa tok ya jauh-jauh lah tok jadi orang kayak gitu sama jauhkan lah kami kemeng ini kita-kita dari penyakit hati iri dengki sama orang itu jauh-jauh udah ada masing-masing hidup tuh iya kan itu katanya di buskan bro sudah semua itu sudah adian darah janji kita sama yang bawa kuasa rencananya mau kuajak mencatur abang rupanya gak bisa abang mencatur awak ini gak pandai mencatur tuh tau aja Nyi tapi politik itu kan gak jauh-jauh dari catur iya kalau ini aja tuh jalan pion ya pion aja ke depan ke depan aja maju maju tapi sekarang kan orang banyak jalan kuda ya kan pak lompat sana L lompat sini biar gak tertebak biar gak tertebak biar gak tertebak orangkah tidak tertebak percaturan itu kan jadi kan istilahnya percaturan tapi kan kalau kita orang awam ini melihat bang Jona ini tiba-tiba muncul ya tiba-tiba muncul dari 2013 kok iya dan ternyata by proses ya dari kecil juga iya orang yang gak tau wak kiranya wak baru-baru muncul aja yang tau wak ya tau kayak mana belum pur dan belum mutnya wak iya orang kan banyak juga sebelumnya ya iya ih kok siapa nih jadi ketua tim Prabowo Gibran iya orang yang gak tau orang yang tau aku iya oh tau prosesnya itu semua kalau aku buat buku udah tak bisa lah hehehe iya bisa lah bisa lah iya aku dulu tuh pernah aku jualan sampai jualan balon aku gak dulu tuh ya dibilang kekurangan gak iya kalau beli jajan masih kasih bapak mamaku lah iya suka dengan kehidupan apa ya tantangan dengan kehidupan jangan disitu-situ aja kita harus mencoba hal baru jadi ketika kita di tempat yang kita rasa oh ini jadi pegangan hidup kita ini nih kasih Allah udah jalanin aja jual balon dimana pak mabar tempat orang pesta gitu bukan lu kan tanah apa enggak itu kan kalau malam minggu itu kan ya namanya anak-anak dulu bang hmm berarti SD apa tahun 2000 lah itu ya 2000 kalau malam mingguan oh itu ada balon tuh bos yuk tempat akuan duluan banyak ini bang pembuangan-pembuangan barang-barang bekas kim itu iya ingat gak jaman-jaman ayam teletabis ingat tempat ku banyak dulu itu kan ayam yang dibuang dicet dicet kalau udah agak besar luntur deh semua ceknya ya jadi putih jadi putih udahlah kalau kehidupan ini kau rasa berterima kasih tau rasa bersyukur orang dibilang juga kok di dalam orang itu kan kalau engkau kalau mensyukuri nikmatku pasti akan ku tambah iya iya betul kan betul tapi kalau kau tidak syukurin nikmat eh apa ancaman ku sangat pedih sangat apa itu kalau kau mensyukuri nikmatku pasti akan ku tambah tapi kalau engkau tidak syukuri ajaku sangat pedih betul kan kalau aku gak salah nih iya betul bang jadi banyak-banyak bersyukur lah kayak bang ali lah kayak atuk kayak gini bersyukur gak itu bersyukur walaupun atuk jualan kayak gini tuh bersyukur tuh tau bersyukur lah bang setiap caleg datang kemari cepek cepek gak sih bukan perkara itu bang oh jadi dimana aku apa ya bangun tidur tau mau ngapain tau iya kita gak pernah gak kita melihat ketika kita jalan orang yang gak tau kerjaan iya orang yang gak tau kemana cari kerjaan sedih gak bang apalagi aku bang tinggal disana bang ikim itu dari seputaran itu pabrik-pabrik besar bang disana bang kenapa ya kearifan lokal gak diperdayakan dulu awan pengusaha juga bang kalo dimana setiap ada usaha yang akan berdampak itu adalah masyarakat sekitar baru orang luar perkara skill buatlah dulu balet yang kerja iya kan kalo misalnya perusahaan A bentukkan nilai 8 sedangkan SDM di daerah terbut masih dinilai 6 ya kita buat balet yang kerja sampai nilai 8 baru kita masukin hmm alhamdulillah ya iyalah usaha bang apa bang? usaha ini hari alhamdulillah ya disyukurilah udah sawit berarti bukan di Medan ya? ada di Medan ada enggak 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 kalau kemarin kalau dulu usaha kantornya di sini ya capek lah semua dulu nimbun 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 jalan tol nimbun nimbun gudang main tanah kara aduh capek lah itu semuanya sudah di kenyang makan asam garam lah ya udah tuh rambut aja yang belum putih ya pak? apa? rambut aja yang belum putih wih banyak lu bantuku tuh bengok nih banyak udah bantuku jadi jangan dikira kawan-kawan kita ini anak muda mau diputar-putar jangan sepilih-sepilih kali juga sama anak muda ini iya iya kan? sekarang anak muda yang ini kita hormat sama senior kita harus sopan sama senior senior punya pengalaman kita punya semangat ambil ilmu senior untuk pengalaman semangat dari kita kita kolaborasikan jadi ini bareng jadi ini bareng yang tua dan muda itu pasangan ideal ya pak? percayalah senior karena gak bisa kita pungkirin seorang senior sudah melalui semua dinamika kehidupan ini itu harus kita ambil ilmu-ilmu dari senior itu harus kita ambil supaya apa? supaya kita tidak seperti senior-senior yang dalam kegagalan iya kan? anak-anak muda ini kan semangatnya besar kalau senior sukses belajar sama orang sukses anak muda ini semangatnya besar jangan anak muda ini jangan apa ya di under estimate lah jangan direndahkan lah ah bisa buat apa sih anak muda bisa buat apa sih muda presiden Soekarno aja beri aku 10 pemuda katanya akan kuguncang dunia ini hari satu cowok presnya sibuk orang dah wuuu katanya baru satu ya? baru satu satu cowok presnya aja dibilang inilah dibilang inilah dibilang inilah salah satu yang disuara-suarakan gitu kan bahwa anak muda ini belum waktunya katanya kan seperti itu tapi kalau kita melihat itu enggak seperti itu ya dari mana belum waktunya? banyak pemimpin-pemimpin yang dari anak muda banyak 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 juga anak muda yang sukses makanya senior ini mengarahkan ilmu itu dituruni jangan ilmu itu dituruni habis itu dimodifikasi untuk kebrandingan hal yang jelek inilah contoh-contoh senior yang jangan diikutin jangan anak muda tiba-tiba dipitnah ayo anak-anak muda kita bersatu cari ini ya kekuatan anak-anak muda ini semuanya dan aku yakin bang aku yakin lah ya ya aku kan tiap hari kan berkomunikasi sama anak muda semua dalam pergaulan itu enggak boleh merendahkan orang lain abang tahu enggak siapa jadi siapa di antara kita tahu enggak ke depannya hato nih mohon maaf nih jualan kayak gini tiba-tiba ada orang besar orang hebat jumpai hato untuk hato mau jualan lebih besar nah modalnya itu kalau udah sukses kalau udah besar usahanya baru hato balikin ke hato enggak tahu jadi jangan pernah kita merendahkan siapapun jangan pernah itu hal yang paling harus dijaga semua itu harus paham lah harus bisa tahu tata kromonya enggak ada yang tahu siapa jadi siapa di dunia ini yang dulunya dia kerjanya ya kayak awak lah kadang kan sedih juga kasih-asih dileceh-leceh aja kena anak leceh enggak apa-apa lah kita ini ibarat rumput dipijak tumbuh dipijak tumbuh ibarat batu karang diantam ombak diantam ombak makin keras ya kan rumput itu kan dipijak orang tiap hari tumbuh enggak dia ya udah kehidupan itu kan mana bisa seorang manusia itu menentukan siapa jadi siapa udah garis tangan sama lah kita semua lahir berdarah kita ini berdarah kan lahir di lapin ada yang anak orang berada lahirnya di dokter yang pas-pasan lahirnya di bidan kayak awak ini ya kan betul di lapin sama bidan setelah besar kasih susu ini membesar dikasih susu dikasih asih udah pada saat dia mulai besar SMA dia kan punya suatu perencanaan kuliah jadi apa setelah dia dalam masa perencanaan ini kayak inilah aku udah memutuskan untuk ikut terjun ke politik jadi udah berjuang lahir dengan penuh darah kemudian kita dengan perencanaan setelah kuliah terus kehidupan yang kita jalanin ini tinggal yang namanya sebuah takdir takdir inilah yang harus apa ya kita persiapkan kalau memang dikasih Allah rido kalau meridoin kawan-kawan mendukung kalau jadi DPR RI sejarah juga anak kampung anak mabar bisa jadi DPR RI sejarah itu langsung ke step 3 itu gimana bang tantangan yang abang terima di lapangan atau pesan apa yang abang bawa ke masyarakat kalau pesan ke masyarakat ini sekarang ini jangan terlalu banyak berjanji nanti sulit ditepati loh gini masalahnya berjanji kalau gak ditepatin memang kita enak mengucapkan masyarakat ini kita mau menanggung ini dosa dosa ah ngapain kasih buktilah orang sibuk berjanji kalau kita lamdulillah Prabowo Gibran ini bukti terus ya kan gak cuman cakep kalau bersilat lidah suruh ke Medan banyak ali ya kan putar sana putar sini diumbang 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 sur Raul Raul ya Raja 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 jadi apa abang gimana apalah kalau dibilang ya potensi menurut abang ya potensi abang sendiri ke Senayan gimana setiap manusia itu harus punya keyakinan harus gimana kita mau jadi seorang keyakinan dalam diri kita sendiri enggak enggak yakin harus punya keyakinan ini dalam suatu ini kan pertarungan ini pertarungan ya dalam pertarungan harus ada yang namanya sebuah kemenangan tapi ingat tapi ingat di samping itu kita perlu juga ridho dan restunya siapa orang tua ini yang sekarang anak-anak ini banyak yang lupa orang sibuk ke kiri ke kanan enggak tahu orang yang tiap hari kita jumpain yang melahirkan kita itu adalah orang yang sangat doanya didengar karena dia lah Allah yang nyata yang kita lihat terutama doa ibu ya ibu ini saya bilang doa yang orang melahirkan kita ibuku 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 baru ayah abang percaya enggak kalau seandainya salah satu dari tiga capres ini kok yang terpilih BBM gratis hancur negara bayari BBM terus tumpur negara apresnya enggak itu kan halal enggak tapi kan itu kampanye tapi jangan ini juga lah kampanye kampanye boleh juga tapi apa orang melahirkan dikasih 7 juta atau berapa ya 7 juta maulah aku melahirkan kalau kalau ininya sendiri gimana pak apa kan tadi ketua TKN TKD oh TKD parah nanti Bang Rosana kelas daerah TKD TKD di Sumut abang juga caleg itu yang tanda kutip lah ya kalau untuk untuk caleg ini ada yang dijual istilahnya apakah yang abang jual itu sama antara menjual program-program sama sejalan dan program abang sejalan harus yang pastinilah yang membuat ya kalau aku kan TKD mudah santun dan bermanfaat Pak Prabowo ini yang kalau kita gak bisa nolong banyak orang minimal nolong seribu orang kalau gak bisa nolong seribu orang minimal nolong seratus orang gak bisa nolong seratus orang nolong satu orang gak bisa nolong satu orang jangan jangan menyusahkan orang lain itu cukup itu kan maknanya kan dalam karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang merempat bagi orang lain udah cukup gak usah terlalu yang perlu inilah berbunga-bunga terlalu mengawang terlalu mengawang-awang biasa saya berbuat bang jadi kan anak muda ini kan banyak tadi kan suaranya dimampuluan persen tapi gak bisa dipungkiri masih ada juga yang apatis gak usah nyoblos lah gak berpengaruh juga ini mungkin ada pesan-pesan yang abang mau sampaikan bahwasannya suara mereka itu sangat bermanfaat menentukan bangsa ini jadi ini ya pesan buat anak-anak muda anak muda khususnya dan para masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara ayo pada tanggal 14 Februari kita jangan golfut karena satu suaramu menentukan arah politik dan bangsa ini jangan kita gara-gara tidak memilih itu jadi sayang kali rasanya ya kan dan kalau ini hari kawan-kawan sudah melihat dari ketiga pasron yakinkan pasangan Prabowo Gibran itu paling top ingat kalau ada papa anak-anak muda jumpain kita kita siap untuk diajak diskusi karena persahabatan persaudaraan itu lebih penting dan ingat politik santun riang dan gemgera jangan pitnah-pitnah ya capek sakit nanti karena kena ajab kok pindah-pindah orang apalagi bajer-bajer tuh udahlah capek aku bang aku mau sosialisasi bang suara bunda bes yang paling suara aku jangan hilang sama soba perbobong berapa lah ya capek anaknya lah capek benar-benar sebarga gak putus ya pinjam 100 biar silaturahmi berjalan terus terima kasih siap siap jadi sukses ya bang jadi bang ada aja bang siap sering-sering aja kemari bang siapa yang singgah disini insya Allah duduk bang biasanya jadi amin gak Allah taris